selamat datang ke ini apa namanya kabel kadu ini kita posisinya ada di seperti ini ya ada di kong ini kita bisa beli ice cream apa makan ini wow ini ada di tong tong keren disini biasanya untuk mandi-mandi anak-anak ini disini bagus ini kalau mau beli makanan koset apa disini akhirnya lagi menarik oh yang disana disana itu kabel carnya teman-teman kita cek dulu ya kita ke kabel car atau langsung naik disini ini kita stasiun tung-tung ya teman-teman disini kita mau nanya teman-teman disini kita mau panasnya panasnya minta ampun kita mau ke Bapakung Buddha ini posisinya ada di sini teman-teman serang banget tempatnya panas ya minta ampun itu mau hangsan teman-teman mau hiking ke ini oh gunung-gunung lah kayak gitu ini all feet wah tujuh sekali oke nah itu air disini panasnya luar biasa kita lanjutkan ini kita cek-cek dulu ya teman-teman kita mau lihat ini pasti camnya ya disini yang bisa kemana-kemana ya gitu carry check disitu sebentar kita cek dulu kita lurus ini katanya nyebrang nomor 23 kita mau lihat ya di sebelah sini sebenarnya ini kalau kita gak belajar kita gak tahu di mana-mana arahnya kita belajar dulu lah di mana-mana arahnya supaya kita ngerti ngerti gak bakalan nyasar deh pokoknya yang percaya aja gak bakalan nyasar tuh di tali disini teman-teman disini HP 19 kita lihat dulu kita beli tiketnya dimana ya kita beli tiket atau enggak ya ini nyebrang pokoknya gak tahu sebelah sana kayaknya wah ini loh nanti pulangnya aja kita naik kabutlar ya teman-teman gak naik gak jadi pythonnya panjang banget kita naik habis aja karena naik yang kabutlar ngantri nanti kita disana aja di sebelah sana naiknya sebelah sana barisnya dari atas atas sini loh teman-teman kita ingin perang aja sebelah sini teman-teman ini yang tanai bis nai bis ya teman-teman nyebrang yang di sebelah sana gak tahu ada enggak bisak sampo ini juga ini kita disini kita kita baik disini naik nomor 23 berarti disini daripada gue ngantri dinaik itu kabel car lebih baik kita naik ini yang penting sampai sana pulangnya nanti ke gompeng kita jenis dari tungcung ke gompeng atau bidah kita lurus ini ini ke hong mereka gak mau naik bis karena ingin lihat pemandangan di atas namanya mereka naik sampai kapan selesainya malam kita kesini naik bis daripada ini kita naik bis naik bisnya teman-teman oh bisnya kayak gitu ini bukan teman-teman oh sorry kita naik bis yang ini teman-teman kita naik 23 disini bisnya bisnya nah nah bis kita mulai perjalanan menuju kok teman-teman aku lagi duduk di belakang soalnya di depan bisnya bis bukannya bis tingkat bis tingkat kalau bis tingkat itu lumayan sih bisa di depan bisa bisa kelihatan semua soalnya bisnya bis pari wisata gitu bis yang menuju kesananya itu langsung ya tau gak itu yang di jembatan itu ngantrinya banyak banget sampai kapan sampai suhirnya aku mutuskan naik bis aja banyak tempat banyak tempat nganggur masih banyak kosong banyak kosong tapi mereka pilih karena dia ingin melihat pemandangan di pergundungan di hongkong makanya dia itu ngantri sampai sana lebih baik aku naik bis ini ini masih banyak kosong kursi kursinya nih kita perjalanan ini tadi aku lupa gak minum antimo gak tau sampai sana aku mabuk gak ke perjalanan ini seperti apa aku gak tau ini nanti mabuk apa gak di perjalanan karena belum sarapan sarapan masih ada di dalam sarapan ini hari nah sekarang perjalanan kita kembangnya mencukupi yuk kita ikuti terus video-video gue selanjutnya oke ini pemandangannya di sekeliling di indah sekalian di mdm kita tidak akan tau karena nanti akan kelihatan kabel har nya itu kelihatan yang lantai itu tapi ngantri harus disini sampai sini harus pagi banget itu baru bisa naik lantai karena kalau siang sampai sore ngantrinya sejang lebih belum tentu bisa tetap naik kita naik transportasi seantunya yang berarti kita sampai tujuan kita naik naik kemandang sebenarnya sama aja melihat pemandangannya itu sama cuman dia melihatnya dari atas soalnya itu kapal tentarnya di atas beda dengan biskan biskan di bawah begitu cuma keliling sekelilingnya aja ini nanti saya tahu persiapan enggak mabuk tapi walaupun mabuk aku bawa plastik sih cuman nanti kalau mabuk bagaimana ini sepertinya penting sebenarnya naik kendaraan disitu ini gak main hp sih ini lagi video nge-vlog nanti ikutin aja video-video selanjutnya tentang mabuk urusan belakang biarin yang penting aku siap plastik air udah ada pokoknya resiko orang mabuk naik kendaraan naik kendaraan di lalan jauh teman 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 alhamdulillah tadi kalau naik kabel terhadap belum berangkat teman teman walaupun kita naik bis alhamdulillah yang penting sudah berangkat sampai di uang nanti cepat kita mudah mudahan mudah mudahan waktu pulang mudahan bisa naik kabel kabel bisa melihat pemandangan di atas mudahan ini pemandangan dari itu bis bis yang dimusium bis yang udah lama dipakai yang keluaran lama yang di parkir nya disitu teman teman di sebelah situ kelihatan di sebelah situ itu kelihatan kan disitu bis yang lama waktu di home setelah itu gak pernah dipakai lagi yang bis lama sekali keluaran lama sekarang kan bis keluar baru disitu loh itu bis tapi bisa dipakai juga sih atau parkir nya disitu tapi kelihatan tuh warnanya pudar ya ini walaupun pemandangan dari samping aja Alhamdulillah gak bisa penghijauannya hijau banget kayaknya damai disini tapi rumah-rumahnya juga ini tinggi-tinggi disini tapi tetep kita syukurin aja loh apapun nah disini taksinya beda kalau di kota biru warnanya ya kalau di kota itu taksinya warnanya biru putih biru putih pun bisa naik dari bawah bisa stopnya juga pertahan nanti patah tunggu cukup 25 ma naik kesana ternyata aku aku cukup 25 25 atau 33 ya ini sepeda yang sudah lama ini rumah-rumahnya bagus-bagus disini walaupun pikiran pikiran ini bagus-bagus rumahnya ini baru kelihatan dari chartnya itu masih baru rumahnya ini pembangunan baru kelihatan model-modelnya itu masih baru rumah-rumah ini ini kalau mau pinjam itu kayak kayak ini semuanya seperti itu untuk bangun rumah itu pinjam nya itu apa menangkat barangnya itu sudah disini banyak disini wah luar biasa ini kan dibangun lagi kayaknya disini itu kebangunan baru bukan kalau bisa dari atas semuanya ya oh dibangun lagi bagus saja banyak itu sekali sekali jalanan dari tung-tung ke poping teman-teman naik bis nomor 26 nomor 2 gig ya berubah di pinggir-pinggirnya kita bisa melihatkan bisnya itu kayak bis pariwisata yang masuk ke sini yang gak ada bis yang Sidi bus sama KMB itu bus yang internasional itu bus ini gak cuma dikuruskan atau bis pariwisata seperti ini gak ada yang tingkat langsung bisa dibawahnya katanya tapi kalau naik kapal kadunya depannya kayak gitu turunnya mudah-mudahan pas turunnya mudah-mudahan ada tempat yang waktunya jauh subhanallah kemudahan biaya Allah cipta Allah mudah-mudahan nanti waktu pulang mudah-mudahan kita kebagi hargo ajak kita bisa melihat kembangan ini sedih hijau yang agak teresap di sini alhamdulillah ada hijau yang di wah kalau di atas itu bisa kelihatan semua awannya aja luar biasa ini tadi yang belum salah bawa bloda ini bisa sampai kayak hiking sampai atas itu taksi disini taksinya warnanya biru putih kalau kita hang 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 maksudnya hang 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 naik penang gunung itu boleh bisa jalan itu lulus di pinggir pinggir sampai sana hang bisa hijau banget di pemandangan ini benar-benar tapi kalau di depik itu jolonyom agak sengeng kayak di bawah atas gunung terjun rauk kalau ini kan agak tangan tangan ngakai gitu ini jalan jadi kita bisa beli pepohonan di pinggir pinggir kita misalkan enikmati pemandangan indah di pinggir di pinggir yang bau bis gitu aman dan sebelah ini orang Cina orang yang dari Cina mungkin datang menggai hiburan melihat pemandang ada tadi yang ke disneyland ada yang kesini tergantung mereka yang penting kita ada kemauan tahu jalan itu gak bakalan maksudnya gak bakalan bilang atau nyasan kita berani tanya kita itu kecil kita berani tanya mau tujuan kita mau kemana dan arah kemana itu bakalan ada orang yang kasih tahu kalau dia tanya orang yang enggak tahu nanti ada tanya lagi yang satu orang lagi pasti akan tahu ini dia di jalan ini wah naik motor ninja pemandangan wah itu ada yang terjun payung dari atas disana wah yang dari sana itu terjun payung teman-teman kelihatan itu yang awal tinggi terjun payung disana-sana kalau kalau aku mengajak teman-teman ikur mau kesana-kesana itu terkadang enggak kesampaian jadi aku lebih baik kalau tahu roadnya kemana jalannya itu aku lebih baik aku jalan jalan sendiri lebih nyata lebih nyaman jalan sama teman kadang kalian gak frekuensi menunggu lama ini nanti belum berat makannya belum berat ini pokoknya rempong lah kalau banyak teman kalau saya ke frekuensi ya oke set set di dalam gitu wah disini kalau yang angsan sehiking jalannya pinggir-pinggir kayak gini wah kita bisa melihat laut bisa lihat laut bisa melihat ini kan buah lantan lantan alhamdulillah lantan saling bisa kelilingnya ini bisa wow wow tinggal yang terimakas Hai pemandangan laut yang ini memang bagaimana ya rumahnya di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah itu tengah-tengah ada pulaunya di bawah di bawah bagus banget di bawah di bawah di bawah di bawah rumahnya lagi di bawah di bawah yang parlik oke oh itu ada pembangunan lagi wow bagus banget pinggir laut sekali aja wah selamat menikmati 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 Hai ya ternyata yang kau kaya di tengah-tengah pir gunung ini loh tahu enggak jalannya itu kayak galet gitu loh di tengah-tengah gunung yang ini jalan yang luar biasa orang bisa membangun jalan di tengah-tengah gunung terima kasih leal mengaruh mengaruh benar selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih